Tampak signifikan terjadi pada pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi mencapai 50 hingga 100 meter di atas puncak kawah. Bahkan terjadi satu kali guguran lava dengan jarak luncur 1.500 meter ke arah barat daya atau ke arah Kali Kerasak. Masyarakat diimbau untuk menjauh dari daerah berbahaya dengan jarak 7 kilometer dari puncak Gunung Merapi di jalur Kali Kerasak. Selain guguran lava sodara, suara guguran sempat terdengar dua kali dengan intensitas sedang. Data BPPTKG menyebut aktivitas kegempaan terjadi sebanyak 9 kali dengan amplitude 4 hingga 11 milimeter. Sementara vulkanik dalam sebanyak 19 kali dengan amplitude 9 hingga 12 milimeter. Saat ini sodara, aktivitas Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga. Saudara, selain Kali Kerasak, guguran lava juga mengarah ke Kali Bebeng. Sementara pada arah Tenggara, guguran lava mengarah ke Kali Woro dan Kali Gendol. Guna mengantisipasi bahaya, masyarakat dilarang melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Kami akan terus memberikan informasi terkini, sodara, terkait Gunung Merapi yang erupsi. Zona bahaya sudah ditetapkan sejauh 7 kilometer. Warga dihimbau untuk menjauhi zona bahaya. Kita akan menyapa jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan, yang berada di Sleman, Yogyakarta, untuk mengetahui informasi terkini. Michael, selamat sore. Informasi seperti apa yang bisa Anda sampaikan terkait situasi terkini Gunung Merapi yang erupsi dan bagaimana suasana di sekitar Merapi? Ya, selamat sore, Mersi dan Saudara. Benar sekali Gunung Merapi kembali erupsi pada sekitar pukul 12, lebih 12 menit tadi. Dan untuk kali ini, Mersi durasinya cukup panjang karena laporan dari BNJCKG Yogyakarta, hingga pukul 12, lebih 31 menit tadi, durasinya cukup panjang. Masih terlihat awan panas yang terus keluar dari puncak Gunung Merapi. Dan untuk arah kali ini, memang dominan ke Barat Gaya mengarah ke Kali Bebeng dan Kali Kerasak. Sementara untuk hujan abu terjadi di wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali. Di Kabupaten Magelang ada 11 kecamatan yang terpapar abu vulkanik Merapi. Sementara di Kabupaten Boyolali ada satu kecamatan, yaitu Kecamatan Selop. Dan memang tadi kami sempat melihat video dari posko Bapadang, dilihatkan di situ terlihat abu vulkanik memenuhi posko pemantauan Merapi di Bapadang Magelang. Dan kami juga sempat memantau di pemukiman warga, memang benar terjadi hujan abu yang cukup tebal. Dan tim kami memang sudah menuju ke sana dan saat ini berada di seputaran Magelang. Nah, terkait dengan erupsi yang terjadi pada kali ini, memang cuaca di sekitar Merapi tampak ceras. Sehingga seluruh warga, seluruh masyarakat, seluruh wisatawan yang beraktifitas pada Sabtu Siang tadi bisa melihat adanya erupsi. Dan banyak sekali dokumentasi atau video amatir yang mereka sharing ke media sosial masing-masing. Dan kami juga sudah mendapatkannya dari banyak sudut. Dan terlihat memang awan panas Merapi sempat membuat panik warga yang beraktifitas di sekitar jalur penambangan. Misalnya kemudian di jalur wisata, kebanyakan di antara mereka diminta untuk segera menghentikan kegiatannya. Kemudian meninggalkan lokasi Gunung Merapi setidaknya 7 km dari puncak untuk wilayah amannya. Mika, daerah mana saja yang terdampak akibat Gunung Merapi yang erupsi ini? Ya, untuk bahaya Gunung Merapi memang untuk awan panas kuburan di wilayah Sleman yang paling berbahaya adalah sisi Tenggara. Di sekitar desa Gelagah Harjo namun kami cek tadi ke aparat yang bertugas di sana ternyata tidak ada pengungsian. Karena potensi yang terjadi pada erupsi kali ini adalah hujan abu dan itu mengarah ke Kabupaten Magelang dan juga Boya Lali. Sehingga diputuskan tidak ada pengungsian di Kabupaten Sleman. Nah, untuk Kabupaten Magelang ada sebelah camatan tadi seperti yang sudah kami sampaikan dan hingga saat ini warga di sana masih merasakan dampaknya. Nersi. Dari Michael Aryawan kita akan bergeser ke Agung Bayu Aji. Agung? Agung bisa dengar suara saya? Selamat sore Agung. Bagaimana situasi terkini di Magelang, Jawa Tengah? Bagaimana dampak dari erupsi Merapi ini bagi para warga? Ya, baik. Selamat sore. Terima kasih, Pak Pemirsa. Saat ini saya berada di desa Kerinjing, Kecamatan Gekun, Kabupaten Magelang. Desa ini berjarak sekitar 5 hingga 6 km dari puncak Gunung Merapi. Dan di desa Kerinjing ini terjadi guyuran hujan abu yang cukup besar. Sampai saat ini hujan abu tersebut juga masih berlangsung. Terus seperti yang tampak di baju saya ini. Selain di desa Kerinjing, Kecamatan Gekun ini, untuk hujan abu juga merampah di beberapa, juga mengguyur di beberapa ketempatan lain. Dari pantauan yang berhasil kami timpun, untuk hujan abu sendiri mengguyur hingga ke Kecamatan Secang, Kecamatan Pakis, dan juga Kecamatan Kaliangkrik. Untuk di desa Kerinjing, saat ini tidak ada kepanikan dari warga dan warga bersama dengan Lelawan, DWPD, dan juga aparat terus bersiaga untuk memantau aktivitas dari Gunung Merapi. Seperti yang tampak di belakang saya ini, untuk petugas masih terus memantau aktivitas Gunung Merapi, baik itu melalui sambungan telepon atau juga dengan radio dan di-talking. Di daerah Magelang, bisa Anda informasikan, Bayu, daerah mana saja yang terdampak? Ya, baik. Untuk sementara ini, berdasarkan informasi dari, berdasarkan kiris dari BBB TKG, desa yang terdampak akibat hujan abu vulkanik ini, yakni di desa Mangun Soko, desa Dukun, desa Paten, dan desa Sengi, yakni yang berada di Petamatan Dukun. Untuk selanjutnya, yakni di desa Wonolelo, dan juga di desa Krogowanan di Kabupaten Magelang. Selain itu juga, hujan abu vulkanik ini juga mengguyur di wilayah Kabupaten Boyolali, di Petamatan Silo, yakni di desa Krakah dan desa Telokolili. Terima kasih. Bayu, ada radius 7 km yang diharapkan menjadi radius agar warga meninggalkan zona bahaya. Tempat Anda berada saat ini, apakah termasuk di radius 7 km ini, Bayu? Ya, baik, Merci. Untuk radius 10 km tersebut sebenarnya adalah radius yang berada di aliran awan panas guguran. Sementara untuk di desa Kerindeng ini, meskipun jaraknya sekitar 5 hingga 6 km dari puncak Gunung Merapi, namun ini bukan berada di radius yang dimaksud oleh petugas tersebut. untuk 7 km tersebut adalah jarak aman dari luncuran awan panas, yakni berada di aliran sungai yang diperkirakan dilewati oleh awan panas guguran tersebut. Merci. Agung, terjadi hujan abu yang cukup tebal, bisa Anda gambarkan bagaimana hujan abu yang terjadi di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik, Merci. Untuk hujan abu sendiri sampai saat ini juga masih berlangsung. Hujan abu di desa Kerindeng ini cukup tebal, ini ketebalannya hingga sekitar 1 cm. Hujan abu mengguyur hampir di seluruh wilayah di desa Kerindeng, seperti di areal pemukiman maupun juga di areal persawahan. nampak atap rumah, jalan, serta tanaman-tanaman pertanian dan perkebunan lainnya berwarna abu-abu ini, akibat terlutup abu vulkanik tersebut. Merci. Terdampak erupsi Gunung Merapi, bisa Anda gambarkan, Agung, bagaimana aktivitas warga di tempat Anda melaporkan saat ini, Agung? Ya, baik, Merci. Untuk warga di desa Kerindeng ini tidak ada kepanikan yang terjadi di desa Kerindeng ini. Warga juga masih beraktifitas seperti biasanya. Tadi sempat saya melihat bahwa masyarakat juga masih berada di areal persawahan dan juga mencari rumput untuk makanan pernah. Sementara untuk relawan warga BBBD Magelang dan juga TNI masih bersiaga di depan kantor Kepala Desa Kerindeng ini. Mereka lebih bersiaga dan mengantisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Merci. Hujan abu masih terus terjadi di Magelang. Dampaknya terjadi berdampak pada rumah dan juga desa, lahan pertanian seperti itu. Agung, bisa Anda gambarkan seberapa tebal abu yang terjadi di tempat Anda melaporkan ini akibat dari erupsi yang terjadi di Gunung Merapi? Ya, baik. Untuk abu yang menutup di pemukiman ini dalam kuantitas cukup tebal. Tadi sempat diukur itu untuk ketebalan sekitar 1 cm. Ketebalan abu akibat erupsi yang terjadi di Gunung Merapi sekitar 1 cm terjadi hingga di Magelang. Gunung Merapi mengalami erupsi pada pukul 12 lewat 12, saudara. hingga saat ini hujan abu masih terus terjadi di Magelang. Yang digambar, ini adalah gambar terkini dari jurnalis Kompas TV, Agung Bayu Aji yang berada di Magelang, Jawa Tengah yang merekam secara langsung bagaimana dampak dari erupsi Gunung Merapi yang terjadi di Magelang. Hingga saat ini, saudara, hujan abu masih terjadi. Termasuk mengguyur wilayah Magelang. Seperti ini situasi terkini dari Magelang, Jawa Tengah, saudara. terkait dengan Gunung Merapi yang erupsi pada pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang kami dapatkan arah guguran awan panas dominan mengarah ke arah barat daya dari puncak Gunung Merapi. Kami masih terus akan menginformasikan perkembangan terkini terkait dengan erupsi yang terjadi di Gunung Merapi. Gunung yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Magelang. Warga yang berada di radius 7 km dari puncak Merapi diharapkan untuk segera mengungsi ada radius 7 km yang harus menjadi clear area karena erupsi yang terjadi di Gunung Merapi ini, saudara. Hingga saat ini hujan abu masih terus terjadi diantaranya berdampak pada wilayah Magelang. Seperti yang Anda lihat di layar kaca, saudara. ini merupakan visual terkini yang diambil oleh jurnalis Kompas TV Agung Bayu Aji yang melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah terkait dengan dampak hujan abu setebal 1 cm yang mengguyur Magelang akibat Gunung Merapi yang erupsi. kita akan sapa Kepala BPBD Kabupaten Sleman Selamat sore Pak Makwan Selamat sore Ini dengan Mersi Kompas TV Bapak Oh siap Mbak Mersi Pak bagaimana informasi terkini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan Gunung Merapi yang erupsi pada pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia Barat tadi Pak Makwan Ya kami laporkan dari Kabupaten Sleman yang berada pada sisi selatan Gunung Merapi terpantau barusan terjadi guguran dan untuk wilayah Sleman untuk abu tidak terdampak karena angin ke arah Baradaya ke arah Kabupaten atau wilayah Kabupaten Magelang hingga untuk gila Sleman sementara Alhamdulillah aman dari dampak abu vulkanik sementara untuk warga masyarakat kami terutama yang paling dekat dengan puncak itu di Turgo jaraknya sekitar 600 km mereka sudah siap berada di titik-titik kumpul kemudian warga masyarakat yang ada di Ngiri Kerto yang berada di 7 km kemudian tunggul Arum 8 km sekarang posisi di titik-titik kumpul siap untuk dilakukan evakuasi apabila sudah ada perintah dari kami sekarang mereka siap siaga sambil menunggu kondisi Merapi terkini rekomendasi sementara dari BPTKG untuk wilayah 7 km dan kebetulan 7 km itu semua tidak ada penduduknya demikian Mbak Mersi laporan dari Kabupaten Sleman Pak penanganan tadi Bapak sempat menyebutkan sudah ada warga yang bersiap di titik kumpul skenario seperti apa lagi Pak yang akan dilakukan ketika erupsi Gunung Merapi ini terus meningkat jadi kalau ada peningkatan eskalasi erupsinya nanti akan ada perintah dari kami untuk evakuasi ke barak pengungsian atau tempat evakuasi akhir dan sekarang masih kondisi masih aman untuk wilayah Kabupaten Sleman lagi lagi ini arah peluncuran keguruan awan panasnya ke arah barat daya jadi ke arah wilayah Kabupaten Sleman ke Kabupaten Magelang mohon maaf ke Kabupaten Magelang jadi untuk Sleman sementara masih aman terkendali ada informasi terkait dengan radius 7 km yang harus dikosongkan seperti apa Pak informasi terkininya jadi gini sementara ini yang terpantau arah luncurannya jarak tempuhnya kira-kira baru 5 artinya masyarakat yang apabila berada di 7 km untuk bersiap-siap jadi sekali lagi ini belum belum masuk di 7 baru sekitar 5 ya itu pun yang tadi siang untuk yang sore ini sudah baru sekitar 1,5 sampai 2 km jadi masih aman dan kebetulan di jarak puncak ke 7 km tidak ada penghuni tidak ada penduduk jadi aman cuma nanti kalau ada peningkatan eskalasi baru itu Pak tadi Anda sempat menyebut bahwa warga bersiap di titik kumpul ketika ada situasi gunung Merapi peningkatan erupsi di gunung Merapi tetapi Pak kita bicara soal tadi luncuran awan panasnya bisa Anda laporkan seperti apa Pak jadi gini luncuran awan panas yang terjadi tadi siang itu belum mencapai 5 km jarak tempuhnya untuk yang sore ini lebih kecil lagi sehingga lebih aman terkendali yang penting adalah masyarakat diimbul untuk tidak panik ikuti petunjuk petugas karena kami sudah menempatkan petugas di masing-masing titik untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat halo ya Pak luncuran awan panas belum mencapai 5 km Anda mengimbau agar masyarakat tidak panik betul jika ada peningkatan eskalasi erupsi apa yang harus dilakukan masyarakat Bapak yang dilakukan masyarakat adalah mengikuti petunjuk dari petugas karena petugas sudah kita bekali dengan data yang dari BPPTKG sehingga artinya kalau petugas belum memerintahkan BPPTKG belum merekomendasi untuk evakuasi maka belum ada evakuasi maksudnya evakuasi disini adalah memindahkan dari zona bahaya ke zona aman di barat pengusian nah saat ini kondisinya masih aman yang penting masyarakat di apa namanya di daerah ketawan bencana tidak panik termasuk masyarakat yang berada di luar KRB masuk kota Bantul ataupun yang lain yang ada di Jakarta semuanya kami berada tenang mendukung kami untuk bertugas supaya kondisinya semakin lebih baik ada barak pengungsian yang telah disiapkan bisa diinformasikan Pak dimana saja barak pengungsian ini disiapkan oleh BPBD Slema kami BPBD Slema sudah menyiapkan 32 barak pengungsian yang kita siapkan untuk apabila kondisi sangat-sangat darurat untuk penyelamatan warga masyarakat di samping itu juga kami sudah menyiapkan early warning system berupa sirine sebagai penanda bahaya kalau sirine sudah dibunyikan warga sudah tahu SOP-nya seperti apa Pak Makwan ada 32 barak pengungsian yang telah disiapkan bisa diinformasikan Pak kepada kami dimana saja 32 barak pengungsian ini disiapkan di masing-masing jadi gini di setiap desa di KRB kawasan di sana Merapi sudah ada semua baraknya jadi di kalau di Merapi kalau di wilayah Sleman itu ada tujuh desa yang paling atas itu Ngelaga Harjo itu juga ada baraknya kemudian Kepo Harjo Umbul Harjo kemudian Hargo Binangon Pakem Binangon Kemun Perwo Binangon kemudian Giri Gerto dan Wonogerto semua sudah ada baraknya barak ini sudah tersebar sesuai dengan wilayahnya masing-masing Pak Makwan Anda tadi menyebut bahwa luncuran awan panas belum mencapai 5 km berdasarkan pantauan Anda apakah kondisi ini merupakan kondisi yang cukup sering terjadi atau seperti apa Bapak mengingat Gunung Merapi ini erupsi di level 3 atau siaga bagaimana pantauan Anda ya ini memang agak panjang kan biasanya rata-rata 1 kg 2,5 kg 3 kg nah ini agak panjang memang untuk hari ini nah mudah-mudahan sore ini semakin landai sehingga tidak jauh harapannya tidak ada tidak terjadi kenaikan eskalasi erupsinya Pak Makwan tadi Anda menyebut bahwa luncuran awan panas itu mengarah ke arah barat daya terkait dengan hujan abu vulkanik tidak terjadi di wilayah Magelang tetapi lebih ke wilayah tidak terjadi di Sleman tetapi lebih mengarah ke wilayah Magelang tetapi bagaimana tetapi bagaimana dengan aktivitas warga sendiri Bapak Bapak bilang saat ini warga bersih masih menunggu arahan lebih lanjut begitu ketika kondisi makin meningkat bagaimana aktivitas warga saat ini Bapak aktivitas warga masyarakat seperti biasa dia mereka siap-siap di titik-titik kumpul bila nanti ada perintah evakuasi dia siap untuk dievakuasi ini lebih cepat jadi konsepnya di Merapi itu warga masyarakat akan dievakuasi di titik kumpul karena ada masyarakat yang bisa punya armada sendiri ada yang tidak punya nah yang tidak punya ini nanti berada di titik kumpul nanti kita bawa pakai armada evakuasi yang dimiliki oleh petugas jadi ini nanti gabungan antara evakuasi masyarakat dan petugas terima kasih Bapak Makuan Kepala BPBD Sleman masyarakat dihimbau tidak panik dan tetap bersiaga menangkapi Gunung Merapi yang mengalami erupsi pada siang hari ini Saudara Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami Baruna sang penjaga samudera merasakan laut yang semakin tercemar bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia Baruna terpaksa mundur kembali ke desa Marjan kembalikan semangat saat berbuka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kapanpun terima kasih hati-hati-hati menyerang balik manusia jaga kesehatan jaga kesehatan mulutmu ada yang terima kasih guys bau terasi bawang ekonomi power liquid serai baru setetes bersihkan semua bau sadis ekonomi power liquid serai bau sadis hilang bersihnya gak ada lawan hati-hati ya virus kuman dan bakteri ada dimana-mana bahkan di air pakai Soclean Antisep deterjen plus protection budu 99,99% virus kuman dan bakteri stay safe everyday dengan Soclean Antisep Wingscare selamat menikmati sejak 1972 PT. Paiso telah memproduksi obat berkualitas kualiti kontrol ketat modern dan higienis menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi ingat mama ingat Tempra Tempra tempradrops untuk bayi temprasiru untuk hari tempravorte untuk tempras ingat mama ingat Tempra Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV Saudara Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengeluarkan awan panas guguran Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG melaporkan ada luncuran awan panas dari Gunung Merapi pada siang hari ini Terjadi awan panas guguran di Merapi pada pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia bagian barat BPPTKG menyebut hingga pukul 12 lewat 31 awan panas masih terus terjadi arah luncuran awan panas mengarah ke Kali Bebeng atau Kali Kerasak dan hingga saat ini informasi yang kami dapatkan luncuran awan panas mencapai hampir 5 kilometer masyarakat diimbau untuk menjauh dari daerah bahaya yakni jarak 7 kilometer dari puncak Gunung Merapi di jalur Kali Bebeng dan juga Kali Kerasak kami masih terus akan memberikan informasi terkini saudara kita sudah terhubung dengan Huda Fata Koordinator Relawan Wilayah Tiga Magelang Jawa Tengah Selamat sore Mas Huda Selamat sore Mas Huda informasi seperti apa yang bisa Anda sampaikan saat ini terkait dengan erupsi yang terjadi pada pukul 12 lewat 12 tadi Mas Huda Bisa Anda gambarkan bagaimana aktivitas warga saat ini dan seperti apa imbauan yang bisa disampaikan kepada para warga Pak untuk aktivitas warga Lereng Merapi sementara ini masih berjalan normal tapi kita tetap mengedepankan untuk selalu dan selalu siaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan untuk segera mengusir skenario seperti apa yang disiapkan bagi para warga ketika ada peningkatan eskalasi kondisi Gunung Merapi yang tadi pukul 12 erupsi Pak untuk masyarakat tadi sudah keluar dari rumah semuanya dan untuk transportasi juga sudah siap dari namanya Jagatangga Jogotonggo begitu enggak? Pak dari atas untuk letusan masih berlangsung Pak bisa Bapak gambarkan bagaimana dampak hujan abu yang terjadi di desa kerinjing ini Pak? Untuk hujan abu di kerinjing ini sangat tebal sekali ini untuk genteng-genteng juga sudah tidak nampak lagi semuanya abu vulkanik Pak luncuran awan panas yang terjadi pada siang tadi tidak mencapai 5 km menurut Anda sebagai relawan yang sering melakukan kegiatan membantu warga di sana melakukan kegiatan rescue di sana jika kita bandingkan apakah kejadian ini juga pernah terjadi dalam beberapa saat lalu Bapak kondisi ini apakah bisa dibilang kondisi yang cukup parah luncuran awan panasnya Pak? Untuk saat ini memang lebih parah daripada yang kemarin-kemarin Apakah pertokohan atau mungkin aktivitas perekonomian warga yang ada di desa kerinjing ini masih buka Pak atau akhirnya harus tutup dampak dari erupsi ini? Untuk sementara masih dibuka masih dibuka saat ini saya lihat di belakang Anda tampak masih ada beberapa warga tetapi memang tampak sepi ya Pak dimana lokasi warga beraktifitas Pak di desa kerinjing ini? untuk sementara ini tadi pada di ladang tapi ini sudah kembali ke rumah masing-masing mungkin juga karena dampak abu yang sangat begitu tebal untuk mempersiapkan diri menunggu perintah dari dinas terkait Apa imbauan kepada warga Pak terkait dengan hujan abu yang terjadi di desa kerinjing ini? Bagaimana Mbak? Apa imbauan kepada warga terkait dengan hujan abu yang terjadi di desa kerinjing tempat Anda berada? Ibuan warga di desa kerinjing untuk selalu memakai masker yang telah dibagikan dan selalu siaga dan selalu mendengarkan informasi dari aparat setempat baik itu dari Palura maupun dari Bapak Adus Anda berada langsung di lokasi yang terdampak hujan abu Pak Huda seperti apa kekhawatiran warga terkait dampak dari hujan abu yang terjadi Pak bisa Anda gabarkan bagaimana kekhawatiran warga terkait dengan peristiwa yang terjadi pada siang hari ini Selain itu apalagi Pak kekhawatiran warga terkait dengan dampak hujan abu ini kalau kekhawatiran kalau terjadi hal yang seperti di tahun 2010 begitu terima kasih Huda Fata koordinator relawan wilayah 3 Magelang Jawa Tengah yang sudah bergabung dalam Breaking News Kompas TV Desa Keringjing di Kabupaten Magelang hingga kini masih terdampak hujan abu Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi Saudara tetaplah bersama kami Terima kasih